Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel krisayangan kalian Ini akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Kabar hari ini peran Depa Mahindra dan Amanda Manopo dianggap sia-sia tanpa sosok ini Penasaran seperti apa yuk simak videonya sampai selesai Oke guys tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan Angka baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar bertujuan kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu membahas video terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Oke guys tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita nantinya Tanpa Arya Saloka kini peran Depa Mahindra dan Amanda Manopo seakan sia-sia efek rating ikatan cinta Dihansir dari tribun kalteng.com Tanpa Arya Saloka sinetron ikatan cinta kini dibintangi Depa Mahindra dan Amanda Manopo kelibat disorot Buntut dari tak adanya Arya Saloka kini muncul tudigan berpengaruh pada rating ikatan cinta Kondisi masih anjlok meski Depa Mahindra telah masuk ambil peran bersama Amanda Manopo Sinetron itu terus mengalami penurunan rating hingga saat ini walau Depa Mahindra muncul menjadi lawan main baru Amanda Manopo dalam sinetron ikatan cinta Memang meski sempat naik rating ikatan cinta terbilang masih rendah Akun Instagram ad fakta ikatan cinta pada tanggal 9 Juli 2022 Terlihat membagikan unggahan mengenai rating sinetron tersebut Penurunan rating ikatan cinta dimulai saat Arya Saloka memutuskan untuk keluar dari ikatan cinta Rating ikatan cinta pada hari Jumat 8 Juli 2022 hanya 4,6 dan 17,3 Padahal sebelumnya rating ikatan cinta mencapai 5,9 dan 25,7 saat hari Minggu 3 Juli 2022 Rating tertinggi tersebut terjadi saat masuknya pemeran baru di sinetron ikatan cinta yaitu Depa Mahindra Depa Mahindra dalam sinetron ikatan cinta berperan sebagai sosok sal Sebuku Aldebaran Kabar masuknya Depa Mahindra ini ternyata sudah diketahui para penonton ikatan cinta Kini Depa Mahindra menjadi lawan main Amanda Manopo dalam sinetron ikatan cinta setelah keluarnya Arya Saloka Diketahui Arya Saloka yang berpelan menjadi Aldebaran di sinetron ikatan cinta telah pakum 2 bulan yang lalu Arya Saloka mempunyai alasan tersendiri mengapa dia keluar dari sinetron ikatan cinta Menurut Arya Saloka alur sinetron ikatan cinta menjadi tidak haruan Sebenarnya Depa Mahindra bukanlah pemeran pertama yang masuk ke dalam sinetron ikatan cinta Amar Joni lebih dulu masuk ke dalam sinetron ikatan cinta sebelum Depa Mahindra Bahkan sempat tersiar kabar bahwa saat Amar Joni akan menggantikan peran Arya Saloka menjadi Aldebaran Namun sepertinya kabar tersebut ditolak mentah-mentah oleh Amar Joni Tak jauh dari Amar Joni sekarang Depa Mahindra juga dikabarkan akan menggantikan Arya Saloka Aldebaran dalam sinetron ikatan cinta Namun hal tersebut belum dapat dipastikan pasalnya Depa Mahindra juga baru masuk beberapa episode dalam sinetron itu Oke guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya Amon pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton